Lapas kelas 2 atarakan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas pada minggu 5 Desember pagi. Diketahui, seorang melempar satu bal sabu ke dalam lapas, namun berhasil didapat oleh petugas yang berjaga. Kepala lapas kelas 2 atarakan Yosef Benyamin Yembise membenarkan temuan sabu tersebut. Ia mengatakan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saat petugas lapas melaksanakan bersih-bersih di sekitar pos 5 dan 6, menemukan benda mencurigakan terbungkus plastik berwarna hitam. Saat diperiksa barang tersebut merupakan sabu, pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan kepolisian yakni Satreskoba Polres Tarakan. Yosef menjelaskan jika temuan itu merupakan kali pertama sejak ia bertugas di lapas Tarakan selama 1 tahun 5 bulan ini. Ia pun mengapresiasi kepada Satuan Jaga Lapas yang bertugas. Dengan adanya hal ini, pihaknya akan lebih memperketat pengamanan di lapas.